Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Nah anak-anakku ketemu lagi dengan Bu Widia di Sentra Rancang Bangun Nah bagaimana kabarnya anak-anak hari ini? Alhamdulillah luar biasa, Allah Akbar, semangat, aku pasti bisa Nah anak-anak sebelum kita berdoa, sebelum kita belajar Mari kita berdoa terlebih dahulu agar ilmu yang kita pelajari hari ini Dapat bermanfaat baik di dunia maupun di akhirat Bismillahirrahmanirrahim Ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasalam Wa ala alihi wa ashabihi wa duriyatihi wa ahlil baytil kiram Wa ila hadratin Syekh Abdul Qadir Jailani Wa ila hadratin Syekh Hasim Ashari Wa ila mu'asasah ta'limi kebansari Wa asatidina wa talamidina wa walidina Al-Fatiha A'udhu billahi minasyaitanirrojim Bismillahirrahmanirrohim Alhamdulillahi Rabbil Alameen Ar-Rahmanirrohim Maliki yawmiddin Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in Ihdina syirat al-mustaqim Syirat al-ladina an'amta alayhim Ghoiril maghdubi alayhim Ghoiril maghdubi alayhim Walabdallin Amin Bismillahirrahmanirrohim Raditu billahi rabbah Wa bilislami dina Wa bi Muhammadin nabiya Rasulullah Rabbi zid'ni ilma Warzuka'ni fahma Amin Nah kita sambut kita Lanjut dengan sholawat nariya Bismillahirrohim Bismillahirrohim Allahumma sholi sholatan Kamila tawwa salim salaman Taman ala sayyidina Muhammadin illahi Tanhalubihi al-ukadu Watanfarijubihi al-qurabu Watukadabihi al-hawaiju Watunnalubihi raga'ibu Wahusnul gawatimi Wa yustasghal gomamu Bi wajihil karim Wa ala alihi Wa sabihi Fi kulli lamhatin Wa nafasim Fa nafasim Bi adadi Kuli maklum Nah anak-anakku yang soleh-soleha Sebelum kita belajar Setiap hari kita harus membaca apa? Harus membaca surat al-fatihah Kemudian dilanjutkan dengan doa mau belajar Kemudian dilanjutkan lagi dengan solawat nariah Karena kenapa anak-anak? Biar anak-anak tambah pinter dan tambah hafal Nah terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nah anak-anakku yang soleh-soleha Di materi yang pertama ini Bu guru akan menerangkan tentang panca indra Nah panca indra itu ada berapa anak-anak? Panca indra itu ada lima Nah apa saja? Mata, hidung, lidah, telinga, dan kulit Nah nanti anak-anak tugasnya disini adalah Memberi tanda bentuk geometri Nah disini dilihat nanti Nah disini ada mata Nah disini mata Mata gunanya untuk apa? Mata gunanya untuk melihat Nah ini nanti dilihat disini Yang dilihat disini apa? Dilihat disini adalah televisi Nah nanti kita akan kasih lingkaran Melihat apa lagi? Melihat akuarium Disini kita kasih lingkaran Nah setelah itu Dilihat lagi hidung Nah hidung itu gunanya untuk apa? Hidung gunanya untuk mencium Nah disini hidung kita kasih tanda segitiga Nah disini ada apa saja? Disini mencium apa? Disini seperti mencium bau minyak wangi Nah seperti ini kita kasih segitiga Nah disini juga ada ikan mencium bau ikan Baunya gimana ikan? Kalau ikan baunya amis Kalau minyak wangi baunya harum Nah yang ketiga lidah Nanti kita kasih bentuk segi empat Lidah gunanya untuk apa? Merasakan Merasakan apa disitu? Nah nanti kita lihat Disitu ada merasakan gula Terus ada lagi sama cabai Kemudian yang keempat adalah telinga Telinga untuk apa? Telinga untuk mendengar Mendengar apa disitu? Disitu ada mendengar musik Terus ada lagi mendengar apa itu? Mendengar radio Nah disini nanti kita kasih tanda lingkaran Begitu juga yang kulit Kulit kita kasih tanda segitiga Kulit gunanya untuk apa? Kulit gunanya untuk meraba Nah kita nanti kita kasih segitiga Seperti yang tadi Kalau sudah Kita tebeli tulisannya Bisa kan anak-anak? Nah anak-anak Di sentra rencang bangun Di materi kedua yaitu Menulis fungsi panca indera Nah disitu ada apa saja anak-anak? Coba yuk dilihat Disitu ada apa? Ada mata Ada hidung Ada telinga Ada lidah Ada kulit Nah sekarang mata Mata gunanya untuk apa? Mata gunanya untuk melihat Nah disini kita tulis melihat Nah kemudian hidung Hidung gunanya untuk apa? Mencium Kita tulis disini mencium atau bernafas Telinga untuk apa? Telinga untuk mendengar Kemudian lidah Lidah untuk mengecap Yang kelima adalah kulit Kulit gunanya untuk apa anak-anak? Kulit gunanya untuk meraba Nah nanti kita tulis semuanya Fungsi-fungsi Dari kelima panca indera Anak-anak Di materi ketiga ini Bu guru akan mengajak Menyanyi anak-anak Nah disini bu guru akan menyanyikan Lagu panca indera Nah sekarang didengarkan dulu ya Nanti anak-anak mencoba di rumah Coba yuk didengarkan Satu, dua, tiga Panca indera ada lima Coba saja sebut namanya Coba saja sebut namanya Mata itu untuk melihat Hidung itu untuk mencium Telinga itu untuk mendengar Lidah itu untuk mengecap Yang kelima adalah kulit Melindungi tubuh kita Yes Bisa anak-anak Nah anak-anak alhamdulillah Kita sudah belajar di sentra rancang bangun Nah tadi pelajarannya apa saja Anak-anak Yang pertama tadi adalah materinya Apa tadi materinya Yang pertama yaitu Melingkari Memberi tanda bentuk geometri Di bagian-bagian panca indera Terus yang kedua Menulis guna panca indera Guna atau fungsi Gunanya itu sama saja ya anak-anak Terus itu nanti Yang pertama dan kedua Kita foto dan dimasukkan ke link Terus yang materi ketiga adalah Menyanyikan lagu panca indera Nah nanti Yang ketiga Menyanyikan lagu panca indera Nanti kita video Dan dikirim di grup Nah tetap semangat ya anak-anak Untuk belajar di rumah Jangan lupa Jaga kesehatan Terima kasih Nah anak-anak Alhamdulillah Kita sudah belajar Di sentra Rancang Bangun Nah setelah kita belajar Di sentra Rancang Bangun Nanti jangan lupa Tugasnya dikumpulkan di link Nah setelah selesai belajar Mari kita Berdoa Selesai belajar Ayo anak-anak Sikap manis Kepala ditundukkan Berdoa mulai A'udhu billahi minash shaytanirracim Bismillahirrahmanirrahim Walau asr Innal insana lafi khusr Illalladina amanu Wa'amilu wa'amilu salihati Wa'amilu salihati Wa tawasawbil haqqi wa tawasawbis sob Nah kita lanjutkan dengan doa keluar rumah Bismillahirrahmanirrahim 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 Bismillahirrahim 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 diri kepadanya dan tiada daya upaya melainkan dengan pertolongan Allah amin anak-anak jangan lupa di rumah tetap jaga kesehatan ya tetap semangat anak-anak Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh